Malam Puncak Rangkaian Hut Partai Hanura ke-14 digelar secara virtual di Kabupaten Nganjuk. Acara yang digelar secara sederhana tersebut diikuti 38 Dewan Perwakilan Cabang Partai Hanura Tingkat Kabupaten Kota Seprovinsi Jawa Timur. Acara tersebut digelar di Gedung Wanita Nganjuk. Acara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk menjegah penyebaran COVID-19. Hadir langsung dalam acara tersebut Wakil Bupati Nganjuk Mahren Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Ketua Partai Gerinda, Golkar, dan PDIP. Usai mendengarkan sambutan dari Sekjen DPP Hanura, acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada yatim piatu serta pengumuman sejumlah perlombaan. Ditunjuknya Nganjuk sebagai tuan rumah acara ini menurut Yunianto Wayudi, Ketua DPD Hanura Jawa Timur, karena Hanura Nganjuk memperoleh nomor 2 nasional dalam perolehan kursi legislatif Pilek 2019 lalu. Prinsip dari pengalaman kita kemarin, saya menerima amanah untuk DPD itu pertanggal 20 Juli 2020. Dengan pengalaman kemudian langsung pilkada serentak di 19 kabupaten, dan dengan kemudian kita formulakan berbagai macam hal dengan teman-teman di 19 kabupaten, insya Allah modal itu akan kita pakai nanti untuk pengalaman 2023 dan 2022 pilkada. Kami yakin dengan 19 kami menang di angka 13, sehingga nantinya di pemilu kada serentak berikutnya, termasuk 2024, kami menyongsong lebih semangat untuk wartai muda. Khusus kabupaten Nganjuk, kami 6 kursi, tentu kami nanti akan melakukan proses sharing dengan teman-teman DPDC, baiknya seperti apa untuk Nganjuk. Tentu dengan 6 kursi tidak bisa mengajukan sendiri, tentu harus berkoalisi, nah itu aspirasi teman-teman DPDC Nganjuk nanti yang kita jemput. Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumandi mengatakan, dengan reputasi politik yang baik ditandai banyaknya kursi DPRD, pihaknya mengajak Hanura membangun kebupaten Nganjuk yang lebih baik, dan mampu mensejahterahkan masyarakat. Alhamdulillah hari ini saya bisa menghadiri ulang tahun Hanura yang ke-14 ya, yang selama ini Alhamdulillah mulai dari awal partai Hanura ini adalah pengusung kita, ada tiga pengusung kita, yaitu PD Perjuangan, PKP, dan yang terakhir Hanura. Dan Alhamdulillah, pasangan Novi Marhen memenangkan Pilihan DPRD Nganjuk, kemudian kita ganti, bagaimana pasangan ini juga punya berkontribusi kepada pantai-pantai pendukung. Dan kita sinergi, kita sinergi semua partai Hanura, termasuk dengan Pemda, termasuk PKP, maupun PD Perjuangan, Alhamdulillah, ketiga partai ini kan ketiga-tiganya naik kursinya. Hanura dari tiga menjadi enam, dan terbanyak nomor dua seluruh Indonesia kalau Hanura. Pemotongan tumpeng menjadi penutup dari rangkaian kegiatan yang dimulai dengan baksos pembagian masker, penyerahan bantuan APD ke rumah sakit tersebut, termasuk bertemu para kader hingga bersiarah ke makam Kanjeng Cimat dan Ki Ageng Haliman. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV